Jadi tadi malam itu channel Hololive EN atau Hololive English di Youtube itu ngeadain sebuah countdown ya Cuman pas gue mau bahas countdownnya itu karena tengah malam jadi kita langsung bahas outcome-nya aja atau hasilnya Dimana mereka mengumumkan awalnya diperkirakan itu bakal jadi Hololive EN Gen 2 sih atau generasi kedua Tapi ternyata malah jadi pengumuman buat V-Singer atau Virtual Singer Disini sih berarti ada karakter baru yang bernama Iris Disini sih kalau dari rollnya kita lihat atau dari lore-nya maksud gue Itu dia setengah malekat setengah iblis Half Demon, Half Angel atau juga dikenal sebagai Nephilim Nephilim ini kayak gue pernah-pernah rasa denger dimana lah gitu kata nama Nephilim itu Tapi yang jelas itu deh Jadi dia Iris ini adalah karakter baru sebagai V-Singer sama kayak Aski lah ya Kalau dari Hololive JP itu Dan debutnya itu mulai pada tanggal 11 Juli berarti ini tanggal 7 berarti 4 hari lagi ya Dan buat channelnya itu ya tipikal Hololive yang baru debut itu langsung 100.000 subscriber lebih ya kan Disini terakhir pas video ini diupdate itu 119.000 Kalau setelah video ini mungkin bisa jadi lebih banyak lagi Ya itu salah satu benefit dari sebuah agensi besar ya kan Jadi belum debut aja udah banyak yang itu udah banyak yang subscribe Tapi ada yang sedikit lucu ya kan Ini akun twitternya malah kena restricted atau kena pembatasan gitu Bisa sih dibuka dilihat kayak gini Tapi kalau kita buka gitu aja dari publik dia kelihatan restricted kayak tadi Atau dibatasin Jadi sebenarnya bukan dibanet gitu cuman di restricted aja Ini gue coba refresh ya kan dia akunnya kayak dibatasin gitu sama twitter Kenapa? Gue juga gak tau disini dikatakan sih karena aktivitas mencurigakan baru-baru ini Biasanya itu memang bukan hal yang terlalu mencurigakan sih Tapi gue juga gak tau maksud dari mencurigakan di twitter itu juga mencurigakan seperti apa ya entahlah Mungkin nanti bener sendiri ya kan Yang jelas ini dia udah nge-tweet pertama kali nih 7 jam yang lalu Gue gak tau dia nge-tweet apaan ini emot atau apa nih Entahlah ya Tapi di tweetnya itu udah rame Disambut sama Gura sama Kiara Ada si Zombie juga Oli Dan ya ada banyak banget yang nyambut dia Berarti debutnya itu bisa dibilang sangat disambut lah sama para fans Dan itu debutnya tanggal 11 Juli nanti Kalau kalian mau subscribe link Youtubenya ada di deskripsi video ini juga Biar gak susah-susah nyarinya ya kan Dan ya kita sama-sama tungguin aja debutnya tanggal 11 Juli besok Jadi ya sekian dulu pembahasannya Gimana menurut kalian mengenai hal itu silahkan tuliskan pendapat kalian di komentar deh Dan sampai ketemu di video lainnya Bye-bye